Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enak yang soleh dan soleha Hari ini Bapak akan mempraktikan Cara membuat rangkaian mistrik sederhana Yaitu rangkaian paralel Mohon diamati untuk tutorialnya Dan disiapkan alat dan bahannya Bapak harap setelah nanti melihat Apa yang Bapak peragakan Walaupun video bisa sambil diperagakan Dan akhirnya bisa membuat rangkaian paralel Alat dan bahan yang pertama kardus Kabel sekitar 2 meter Kemudian siapkan 2 buah baterai Serotif hitam dan bening Ada gunting untuk memotong kabel Dan rangkaian nanti Kemudian ada bohlam Bohlam dan dudukannya Kalau memiliki bohlam yang sudah tidak memerlukan Ada juga nanti tergantung bohlamnya Kemudian ada saklar Saklar ini bisa kita motif Bisa ganti dengan penjepit kertas Jadi itu untuk alat dan bahan Yang pertama kita siapkan dulu Kardus bekas Potong segi 4 Sesuai dengan kebutuhan Kemudian baterai kita Rangkaikan seri Kemudian kita Rekatkan dengan Selotif hitam Sebelumnya kita harus juga memotong Kabel Sesuai dengan kebutuhan Panjangnya Nah yang Langkah berikutnya Setelah memotong kita buat Rancangan Sederhana Sebelum kita Pasang dengan Selotif Rangkaian paraya Yang akan kita buat Ingat rangkaian paraya Ada rangkaian bercabang Disitu terlihat Dari saklar Kita hubungkan Kutub positif Dan negatif baterai Kemudian Ada cabang Cabang pertama Yaitu mengarah ke lampu pertama Cabang yang kedua Yaitu mengarah ke lampu yang Keatas Yang kedua Ini cara memasang Kabel di saklar Jadi Ada dua kaki Logam di saklar itu Kaki pertama kita hubungkan Dengan Potongan kabel pertama Kaki yang kedua Kita hubungkan Dengan potongan kabel Yang berikutnya Sehingga nanti Akan Bisa untuk Menyambung Ke rangkaian Peran yang akan kita buat Pastikan Posisi Kabel Tidak menempel Pada Kesehatan Memasangkan Di saklar Ini kita sedang Memasang Kabel Di dudukan lampu Catatan Seandainya Lampu Sudah ada Kawat Yang Bisa kita langsung Hubungkan dengan Kabel Jadi Tidak Tidak harus Memasang Dudukan lampu Cukup Pasangkan Hubungkan Kabel Dengan lampu Tersebut Kalau ini Kita harus Memasang Dudukan lampu Dulu Sesuai dengan Kakinya Di situ Ada dua Dua kaki Yang pertama Untuk Kabel Yang Mengarah ke Kutub positif Yang kedua Untuk Kabel Yang untuk Kecabang Atau Mengarah ke Kutub Negatif Hati-hati Pastikan Saat Kita Memilih Serat-serat Kabel Tidak sampai Terputus Atau Tertusuk Ketangan Sehingga Kita Bisa Menghubungkan Dengan Kaki-kaki Boklam Atau Kaki-kaki Dudukan Boklam Dengan Baik Ini yang Kita Lihat Sekarang Sedang Merangkai Untuk Cabang Yang Kedua Kita Lihat Sudah Mulai Tersusun Dengan Baik Ada Dari Kutub Positif Sudah Kita Pasangkan Kabel Yang Dari Kutub Positif Kemudian Kecabang Pertama Lampu Yang Pertama Itu Sudah Nyambung Kemudian Kelampu Yang Kedua Sudah Tersambung Kita Sekarang Akan Memasangkan Bagian Ujung Kabel Kutub Negatif Baterai Sehingga Nanti Kalau Sudah Terhubung Antara Kutub Positif Dan Negatif Kita Pastikan Betul Terhubung Dan Kita Rapihkan Rangkaian Paralel Yang Sudah Kita Rancang Tadi Dengan Selotif Yang Bening Ini Kalau Nanti Sudah Rapi Kita Coba Hidupkan Saklar Pada Posisi On Apakah Memang Berhasil Atau Tidak Rangkaian Listik Paralel Kita Sekali Pastikan Nanti Saat Akan Membuat Rangkaian Betul Sudah Terhubung Di Kaki Kaki Baik Saklar Ataupun Kaki Kaki Bukhlam Kita Hidupkan Saklar Paralel On Lampu Akan Menyambung Atau Lampu Akan Menyala Itu Bukti Ada Arus Listrik Yang Mengalir Ke Lampu Lampu Tersebut Dan Rangkaian Kita Sudah Berhasil Baik Kita Akan Coba Menghidupkan Nah Kita Coba Hidupkan Baik Ini Berarti Untuk Lampu Cabang Pertama Sudah Terari Arus Listrik Kita Sudah Berhasil Cabang Pertama Kita Pasang Lampu Yang Cabang Kedua Menyala Dengan Baik Ya Alhamdulillah Untuk Rangkaian Paralel Yang Kita Buat Secara Sederhana Dengan Alat-alat Apa Adanya Alat Bekas Mungkin Bisa Kita Menempaatkan Mulai Dari Kadus Bekas Ataupun Tadi Saklarnya Kita Bisa Ganti Dengan Penjepit Kertas Yang Dari Logam Bisa Kita Ganti Juga Sehingga Kita Bisa Menempaatkan Yang Ada Jadi Inilah Rangkaian Paralel Sederhana Menggunakan Dua Buah Baterai Kemudian Dua Buah Lampu Yang Kita Pasang Secara Paralel Selamat Mencoba Dan Semoga Saat Kalian Praktik Bisa Berhasil Dan Bisa Menambah Pemahaman Tentang Rangkaian Listrik Sederhana Disinilah Rangkaian Paralel Terima Kasih Semangat Terus Tetap Jaga Iman Akan Menimbulkan Imunitas Praktikan Protokol Kesehatan Dimana Kita Berada Ingat Kita Masih Dalam Kondisi Pandemi Bapak Assalamualaikum Wabarakatuh Semangat Terlihat Mereka Tengah Merampikan Tempat Itu Yang Sebetulnya Memo Anak Berita Rangkaian Dengan Pasukan Wali Kota Tiba-tiba Mas Sio Mendapatkan Telepati Dari Ayah Tansen Agar Menemunya Di luar Rumah Tanpa Memberi Taukannya Lain Ayah Tansen Memerikan Tansen